Antena PX-UDA3100A ini adalah antena digital indoor yang paling simpel dan paling minimalis, dilengkapi dengan power inserter yang digunakan sebagai penguat sinyal, bentuknya lebih praktis dan lebih kecil daripada booster TV, dan untuk siaran channel televisinya juga udah lumayan cernih ya guys. Banyak sekali siaran channel digital dan analog yang kita bisa dapatkan dengan menggunakan antena PX-UDA3100A ini. Halo guys, selamat datang kembali di channel Electron Review. Thanks for clicking this video dan di depan saya sekarang ini sudah ada antena digital PX-UDA3100A. Antena PX-UDA3100A ini adalah antena digital indoor yang bentuknya slim dan minimalis, yang gainnya udah lumayan tinggi, sehingga daya tangkap sinyalnya udah lumayan bagus jika dibandingkan dengan antena-antena indoor pada umumnya. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjut, untuk mencoba antena ini, langsung aja kita unbox dulu untuk perlengkapan yang didapatkan dari antena ini apa aja. Ketika kita buka kartusnya, kita akan mendapatkan 1 device antena PX-UDA3100A seperti ini, kemudian kita akan mendapatkan penyangga antenanya seperti ini, kemudian 3M untuk memasang antena ini di tembok, kemudian ini power inserter, kemudian kita juga akan mendapatkan 1 USB kabel power untuk power inserternya, kemudian ada sambungan female adapter apabila kita pengen sambungan antena ini di STP. Next, yang terakhir ada user gate-nya ya, 1 lembar user gate apabila teman-teman kurang paham untuk memasang antena ini pada televisi. Antena digital PX-UDA3100A ini merupakan generasi baru dari antena PX-UDA3100A ya. Perbedaan yang paling menonjol untuk power inserternya ini, yang 3100A ini langsung menggunakan kabel USB adapter ya, jadi lebih simple dan lebih praktis tentunya apabila kita menggunakan televisi LED ya, yang sudah ada port USB-nya, karena tidak perlu lagi menggunakan colokan atau jack power ke colokan listriknya ya, untuk daya power inserternya ini bisa langsung disambungkan ke port USB pada TV LED. Tapi kalau kalian masih menggunakan televisi tabung, kalian bisa menggunakan kepala charger HP untuk memberikan daya pada power inserter antena ini. Sekilas info untuk spesifikasi dari antena PX-UDA3100A ini, untuk panjang kabelnya sekitar 3 meter, warnanya abu-abu dan butih di kedua sisinya, kemudian untuk frekvensinya di VHF 174-230MHz, di UHF-nya 470-870MHz. Output return loss-nya kurang lebih sekitar 6 dB, gain-nya di VHF 16 plus minus 3 dB, kemudian di UHF-nya 15 plus minus 3 dB, RF output impedansinya 75 ohm dan harganya ini sekitar Rp199.000, garansinya 18 bulan dari PX Indonesia dan antena PX-UDA3100A ini buatan dari negara China. Apabila teman-teman ingin membeli antena ini, nanti untuk link-nya aku taruh di kolom deskripsi ya. Oke, sekarang kita coba untuk menggunakan antena PX-UDA3100A ini, kita coba untuk setting di beberapa TV ya. Pertama ya, kita akan mencoba antena PX-UDA3100A ini di televisi SHAP 32 inch-nya. Oke, langsung aja kita setting dan kita lihat kita akan mendapatkan beberapa channel ya. Antena ini cuma saya taruh di sini ya, dan nanti untuk penempatannya akan saya bandingkan dengan televisi lain dan juga tempatnya nanti juga akan saya bedakan. Kita lihat apakah kira-kira nanti sinyal yang didapatkan akan sama atau berbeda ya. Oke, ini yang di Digital TV kita mendapatkan 31 channel digital dan di analognya kita mendapatkan 16 saluran channel analog ya. Jadi total keseluruhan kita mendapatkan 47 siaran televisi. Udah lumayan banyak ya, sekarang kita coba di televisi yang berbeda. Sekarang saya akan coba di televisi Aqua Jepan. Untuk antenanya akan sedikit saya geser ya. Kira-kira akan mendapatkan beberapa channel digital dan beberapa channel analog. Oke, ini di televisi Aqua Jepan kita mendapatkan 19 channel analog dan untuk digitalnya kita mendapatkan hanya 21 channel aja ya. Jadi beda penempatan antenanya nanti untuk hasil pencarian channelnya juga berbeda. Jadi saran saya ketika teman-teman sedang menyeting siaran channel televisi dengan menggunakan antena indoor, nanti ketika semisal di pencarian pertamanya itu kurang bagus, masih ada gambar yang buram atau tersendat-sendat, nanti posisikan antenanya di tempat yang sekiranya gambarnya tersebut menjadi bagus. Kemudian teman-teman nanti setting ulang lagi ya. Kalian setting sampai 2 atau 3 kali, sampai benar-benar menemukan titik lokasi yang pas untuk mendapatkan sinyal televisinya. Biasanya nanti kalau tempatnya sudah pas, itu nanti otomatis untuk siarannya langsung akan auto-save. Dan ketika teman-teman pindahkan antenanya, untuk channelnya tidak akan hilang, namun paling cuma akan sedikit tersendat-sendat ya kalau semisal kurang pas untuk penempatan antenanya. Oke sekarang kita coba di televisi 32 ini sub lagi ya dengan posisi antena yang berbeda. Oke ini untuk tempatnya sedikit saya geser ke samping, dan untuk digital TV-nya kita hanya mendapatkan 28 channel ya, yang tadinya 31 channel, sekarang kita cuma mendapatkan 28 channel ya selisih 3 channel, dan di analognya ini masih tetap ya masih 16 channel ya, berbeda sama yang di TV aqua japan tadi, kalau aqua japan tadi malah mendapatkan 19 channel, tapi kalau yang sub ini untuk yang analognya hanya 16 channel, tapi di digitalnya lebih banyak, bisa 28 sampai 31 channel digital ya di tempat ini. Nah untuk hasilnya ini seperti ini ya, untuk siaran digitalnya juga bagus, cernih seperti ini ya, karena emang beda dengan yang siaran di analog, kalau yang analog itu biasanya tetap masih ada sedikit semut-semutnya, tapi kalau yang digital semuanya overall cernih ya, paling kalau sinyalnya jelek nanti untuk gambarnya akan tersendat-sendat, seperti di video rusak. Oh iya teman-teman, untuk sedikit banyaknya channel TV yang bisa ditangkap oleh sebuah antena TV, baik itu antena indoor maupun outdoor, nanti juga tergantung jarak pemancar dan hambatan dari tempat itu ya teman-teman. Jadi misalkan gini, jaraknya sudah dekat dengan pemancar, tapi hasilnya kok kurang maksimal, nah itu bisa jadi karena hambatannya tinggi. Hambatan itu bisa karena melewati pemancar lain, atau saluran listrik tegangan tinggi, ataupun mungkin juga tempatnya di lembah, atau atap rumahnya dari Galvalum, kadang sinyal TV yang masuk juga kurang begitu bagus. Jika demikian, teman-teman bisa menggunakan antena outdoor, yang tentunya daya tangkapnya juga lebih bagus dan lebih kuat. Antena PXU DA3100A ini recommended apabila kita gunakan di area perkotaan ya, kalau di area pelosok, sepertinya antena ini kurang maksimal, karena biasanya di pelosok itu untuk antena outdoor aja, biasanya daya tangkapnya juga nggak maksimal. Jadi buat kalian nih, yang berada di perkotaan, yang sekiranya lingkungan sekitar mendukung, minim dari hambatan untuk siaran televisinya, baik digital maupun analog. Aku saranin pakai antena PXU DA3100A ini ya, karena bentuknya slim, tipis, dan minimalis, dan kalian juga bisa pasang di tembok, ataupun kalian bisa letakkan di samping televisi, menggunakan stand antenanya ya. Untuk di tempat saya, antena PXU DA3100A ini bisa mendapatkan 47 channel siaran ya, gabungan antara digital dan analog. Dan untuk di kota-kota besar, tidak menutup kemungkinan bisa mendapatkan lebih banyak lagi untuk siaran televisinya. Ya, oke guys, itu tadi sedikit review singkat, antena digital PXU DA3100A, antena yang kita bisa pakai di indoor ataupun di ruangan. Apabila kalian ada kritik, komen, atau persaran, nanti kalian bisa isi kolom komentar di bawah ini, dan apabila kalian pengen membeli antena ini, untuk linknya udah aku taruh di kolom deskripsi ya, teman-teman. Sekiranya itu dulu, terima kasih banyak udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa lagi di electronic review next video.